Hai hari ini kita akan belajar bahasa Belanda mengenai nama-nama bulan Perbedaannya adalah huruf R kalau di bahasa Indonesia R Kalau di bahasa Belanda mirip dengan di bahasa Inggris antara R dan L R, R, Ira, Ira gitu ya Kalau di bahasa Indonesia kan Ira gitu Perbedaan lainnya juga adalah si inisial atau huruf depan si nama-nama bulan ini Kalau di bahasa Indonesia juga di bahasa Inggris Inisial atau huruf depannya harus dituliskan dengan huruf besar atau kapital Tapi kalau di bahasa Belanda inisial atau huruf depannya dituliskan dengan huruf kecil Kecuali kalau mengawali kalimat Perbedaan lainnya juga adalah huruf ini dibaca J di bahasa Indonesia Kalau di bahasa Belanda Y Huruf ini di bahasa Indonesia G di bahasa Belanda H H, H, H gitu ya Kalau lagi banyak cairan Kalau lagi kurang cairan saya kebawanya H aja udah H, H, H gitu ya Kalau lagi niat dikumpulin dulu cairannya H, 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 H gitu Nah Terus yang si R ini Kalau lagi ingat Atau Pokoknya kebanyakan sih saya R-nya jadi lebih kebawa ke Indonesian R Tapi harusnya R yang versi cadel Kalau sehari-hari ya saya udah Yang lainnya udah lumayan ya udahlah ya gitu Jadi akan saya ucapkan dengan versi yang saklek-sakleknya dan versi yang ya R-nya masih bisa lah lumayan gitu ya Kalender Kalender D D ini sama dengan di bahasa Inggris yang ada D Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia jadinya Si, sang, atau ini, itu, tersebut Yang telah disebutkan sebelumnya Bahasa Inggris D Bahasa Belanda D Januari Februari Mart April May Uni Juli Augustus Kurang ya Kita persiapin dulu Yang banyak Augustus Sukses Kalau lagi kurang Augustus Siapin dulu yang banyak Augustus September September Oktober November November December Hati-hati disini kadang saya kebawa ke F Tapi harusnya November Kadang saya November No, it should be November Tapi kalau sehari-hari Kadang saya jadinya Januari Mart Februari Ya, rada mirip-mirip dengan bahasa Indonesia sih jadinya ya April May Uni, Yuli Augustus September Oktober November December Terima kasih Happy